Intro Makamah Konstitusi menggelar sidang penanganan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2020 dengan akinda pemeriksaan saksi dan ahli serta penyerahan alat-alat bukti tambahan. Dalam sidang nomor 104 tahun 2021 dipimpin Hakim Konstitusi Arif Hidayat dengan didampingi Hakim Konstitusi Manahan M.P.S. Tumpul dan Hakim Konstitusi Saldi Isra pada Kamis 25 Februari 2021 di ruang sidang panel 3. Marwarar siahaan selaku ahli yang dihadirkan pemohon pasangan calon bupati dan wakil bupati Morowali Utara nomor uru 2, Woli Liana dan Abu Din Halilu menjelaskan bahwa jika ada suatu kelompok tertentu yang tidak bisa melaksanakan hak pilihnya dan penyelenggara tidak melakukan upaya untuk mewujudkan hak asasi manusia yaitu hak pilihnya hal ini merupakan suatu kelalaian yang harus dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi sehingga diperlukan pemohon suara ulang oleh kelompok tertentu tersebut. Pada kesempatan yang sama pemohon juga menghadirkan 3 saksi salah satunya Alwi Lahaji yang merupakan saksi PPK Kecamatan Mamu Salato, Morowali Utara dalam kesaksiannya bahwa dirinya merasa keberatan dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan Mamu Salato serta telah membuat notulensi kejadian khusus dan protes di tingkat pleno Kecamatan dan telah membuat catatan berita acara keberatan hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan Mamu Salato sementara itu KPU Kabupaten Morowali Utara menghadirkan 3 saksi dan pihak terkait dari pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 Delis Julkason Hehi dan Ji Raka juga menghadirkan 1 ahli dan 3 saksi sedangkan bahwa selu memberikan keterangan tambahan atas dalil-dalil yang disampaikan para pihak dalam persidangan Pada sidang pendahuluan, pemohon mendalilkan pihaknya kehilangan sejumlah 150 suara dari 4 TPS yang seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang sesuai surat rekomendasi Bawaslu Morowali Utara Bayu Caksono, MKTV News, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!